Oke baik teman-teman semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Nah, teman-teman, saya mengambil video ini dalam suasana hening Tidak banyak orang, pokoknya disini saya sendiri ya Nah, alasan saya mengambil video ini di tempat yang seperti ini Karena saya membahas sebuah buku yang menyangkut dengan COVID-19 Nah, di mana di dalam peraturan mengenai COVID-19 dalam protokol kesehatan Itu kita harus menjaga jarak Nah, dalam suasana begini, saya tidak mau melibatkan banyak orang dalam mengambil video ini Tentunya saya mengambil video ini dalam bentuk prodi Ya, prodi singkat lah Oke baik, yang pertama saya akan memperkenalkan nama saya dulu ya Nama lengkap saya Alexius Fantus Dengan nim 1803030094 Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Saya ini mahasiswa sosiologi Universitas Indonesia Jendana Semester 7 Nah, tujuan membuat video ini Yang pertama Saya mau Tujuan membuat video ini Yang pertama itu saya mau Ini adalah sebuah tugas ya Tugas dari Bapak dosen Dan Sangat tepat dengan Situasi Atau kondisi kita saat ini Dalam pasca COVID-19 ya Itu sangat Pokoknya Sangat bagus lah untuk kita baca ini buku Baik Saya lanjut ya teman-teman Nah Buku ini Berjudul Demokrasi Kebijakan Publik pasca COVID-19 Nah, setelah bencana COVID-19 Kelemahan dan tidak kecukupan Lama-lama dalam pertanian Kapasitas produksi dan industri Dalam kesehatan masyarakat Sistem transportasi telah terbukti secara terbuka Membuka kembali Perdebatan tentang Reformasi kebijakan publik Yang sebelumnya pernah terjadi Nah, dalam buku ini menjelaskan Dalam buku yang saya baca ini menjelaskan Mempelajari kemungkinan Dampak pandemi COVID-19 Pada pembuatan Pada pembuatan Kebijakan masa depan Kebijakan masa depan Ini yang mengambil contoh Di negara India ya Karena Kita lihat kemarin bahwa Negara India itu Dilanda besar-besaran oleh COVID-19 ini Dan mengakibat Banyak korban jiwa Karena COVID-19 ini ya Nah, model dan pendapatan yang digunakan Dalam pembuatan kebijakan Mempelajari referensi saat ini Penyimpanan Penyimpanan Pendekatan toleransi dengan Studi kasus konkret Memprediksikan kebijakan India Tentang pendidikan, kesehatan Dan gender Dan juga memberikan Rekomendasi untuk Masa depan Sebagai Kontribusi penting dalam Dan tepat waktu Nah, buku ini akan Sangat menarik Bagi para Bagi para serjanawan Pokoknya bagi kita semua Intinya Bagi peneliti Administrasi publik Begitu Kebijakan publik Teori publik Terus Globalisasi Dan Demokrasi global Nah Tahun 2020 Akan menjadi titik Balik Dalam sejarah dunia Itu adalah saksi yang Yang terbaik dan terburuk Dalam Kecerdikan manusia Kapasitas Pemerintah Dan apa yang dapat Atau tidak dapat dilakukan Oleh kebijakan publik Dalam Situasi krisis Dan Tatanan global Yang penuh dengan Ketidakpastian Nah Seperti yang kita lihat Kita hidup di Di dalam situasi yang Ketidakpastian Yang Sebagaimana Kita diporak-poranda oleh Covid-19 ini Seperti yang terjadi di Seperti yang terjadi di Masa krisis Bertahan dan Dan Kekuatan sistem Kapasitas Tetap Kelola terungkap Di era Di era Pasca Covid-19 ini Memikirkan kembali Rezim Kapasitas Kapasitas Tata Kelola Dan kebijakan Publik Negara Menjadi Keharusan Karena Terlepas dari Globalisasi Setiap Masalah pada Dasarnya akan Adalah Masalah Nasional Yang harus Diselesaikan Atau Diatasi Oleh negara Sebagai contoh Dari India Krisis Corona Secara Konsisten Dipandang Sebagai Masalah Nyawa Mata pencarian Dimana Pemerintah Harus Memperlakukan 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 Pencucian Lebih dahulu Untuk Menyelamatkan Nyawa Dan Meringankan Dan Meringankannya Nanti Untuk Menyelamatkan Mata pencarian Kedua Keputusan Ini Serius Masalah Kebijakan Publik Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat Memperlakukan Pemenahan Sistem Perawatan Pemenahan Sistem Perawatan Pemenahan Sistem Perawatan Jika Pekerjaan Migran Hilang Pekerjaannya Di sektor Informasi Selama Pencucian Dan Keinginan Pergi Penguncian Dan Keinginan Pergi Pergi pulang Dari tempat Kerja Mereka Di Berbagai Tempat Di Berbagai Tempat Di India Nah Teman Teman Dalam Buku Ini Ada Mungkin Ada 14 Bagian Saya Hanya Ya Hanya Merangkum Dari Pokok Intinya Saja Disini Ada Bagian Pertama Itu Mencakup Dengan Kerangka Teoris Dan Dinamika Publik Kelintas Kebijakan Terus Bagian Yang Kedua Itu Menyangkut Dengan Pembuatan Kebijakan Bagian Yang Ketiga Itu Menyangkut Dengan Komunikasi Kebijakan Publik Terus Bagian Yang Keempat Itu Berhubungan Dengan Titik Mencari Hubungan Menghubungkan Titik Mencari Hubungan Terus Bagian Kelima Itu Etika Dan Kebijakan Publik Menyangkut Menyangkut Dengan Bagian Keenam Itu Itu Perubahan Paradigma Proses Politik Strategi Dalam Perumusan Kebijakan Publik Dan Tata Kelola Kemudian Di bagian Ke Ke Berapa Tadi Ya Keenam Ke Tujuh Nah Di bagian Yang Ketujuh Itu Kebijakan Mempromosikan Kualitas Penelitian Di India Nah Yang Kedelapan Itu Kebijakan Negara Dan Publik Yang Kesembilan Itu Aplikasi Titik Di Tanah Administrasi Rekam Di India Terus Bagian Ke Sebelas Ya Bagian Yang Ke Sebelas Eh Bagian Yang Ke Sepuluh Ya Ke Sepuluh Itu Kebijakan Dan Praktik Destrinasi Destrinisasi Pendidikan Dasar Di India Yang Ke Sebelas Itu Transisi Terbaru Dalam Kebijakan Kesehatan Masyarakat Di India Dan Kedua Belas Itu Menjangkut Kebijakan Emotif Dalam Demokrasi Politik Tentunya Di India Yang Ketiga Belas Itu Efikasi Meng Eh Bawa Marah Yang ketiga Belas Itu Efikasi Meng Meng Mengres Dalam Mencapai SDGS Yang ke Empat Belas Itu Negara India Demokrasi Dan Warga Negara Oke Jadi Kita Ambil Bagian Bagian Yang Tentunya Yang Bagian Yang Intinya Saya Tadi Sudah Merangkum Seluruhan Dari Dari Bagian Dalam Buku Ini Nah Disini Yang Paling Penting Itu Menjadi Itu Berbicara Dengan Tenaga Kerja Dan Migran Negara Dan Migran Tersebut Migran Di India Nah Telah Melalui Proses Kemanusiaan Tragedi Lebih Dari Lebih Parah Dari Pernah Dialami Di India Dalam Sejarah Politiknya Baru-baru Ini Orang Miskin Di India Semakin Miskin Orang Kaya Tidak Semakin Kaya Dan Kelas Menengah Telah Melihat Peluang Menyusut Pekerjaan Hilang Dan Pendapatan Berkurang Itu Sangat Parah Para Profesor Profesional Yang Digaji Harus Mengconfigur Mengconfigur Durasi Ulang Gagasan Tentang Apa Artinya Pekerjaan Dari Rumah Nah Anak-anaknya Telah Dipaksa Untuk Berpartisipasi Dengan Sistem Pendidikannya Yang Baru Dimana Kesekolah Itu Sendiri Adalah Prospek Yang Sulit Dipahami Warganya Telah Mengubah Cara Mereka Hidup Itu Sama Seperti Kita Juga Kita Harus Mengubah Bagaimana Cara Kita Hidup Di Dalam Situasi COVID-19 Ini Kemudian Di India Juga Memperlukan Pengunci Yang Terbesar Dan Terketat Di Dunia Mulai Dari Bulan Maret Kalau tidak Itu Tanggal 25 Tahun 2020 Yang Sama Sekali Hampir Tiga Bulan Mengambil Beberapa Cara Lain Pasti Bisa Mengatasi Pandemi Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Negara Kita Di Indonesia Pemerintah Mengambil Beberapa Kebijakan Protokol Kesehatan Juga Intinya Begini Virus Ini Ada Itu Karena Kelenggan Kita Sendiri Pertama Kita Sering Berkumpul Terus Yang Kedua Tidak Memcuci Tangan Yang Ketiga Itu Kelalayan Kelalayan Dari Masyarakat Sendiri Karena Melihat Bahwa Menganggap Virus Ini Menganggap Sebele Itu Yang Seperti Di India Yang Pertama Masyarakat Tidak Menaati Protokol Kejahatan Sudah Kalau Sudah Terparah Macam Di India Kan Dampak Rasanya Di Kita Sendiri Apalagi Masyarakat Yang Pendapatannya Mendengar Ekonominya Mendengar Kebawah Itu Kan Paling Terburuk Rasanya Bagaimana Pendapatannya Menurun Yang Seperti Dalam Buku Ini Yang Miskin Tambah Miskin Lagi Begitu Nah Jadi Menurut Saya Dalam Situasi Ini Kita Harus Betul Betul Mengikuti Arahan Pemerintah Mengikuti Instruksi Dari Pemerintah Hashtag Yang Pertama Jangan Lupa Mencuci Tangan Pakai Masker Dan Jaga Jarak Oke Baik Teman Teman Mungkin Sekian Saja Video Mengenai Review Buku Tentang COVID-19 Ini Buku Ini Sangat Bagus Untuk Teman Teman Baca Buku Tentang Demokrasi Dan Kebijakan Publik Pasca COVID-19 Oke Baik Teman Teman Semua Salam Sehat Untuk Kita Semua Sekian Dan Terima Kasih Terima